Bank Sulutgo ekspansi ke Provinsi Gorontalo, Torang Pebang membuka kantor wilayah Kanwil Gorontalo. Kanwil Gorontalo berlokasi di Jalan Panjaitan Kota Gorontalo diresmikan oleh Pej Gubernur Gorontalo Hamka Hendranur, Direktur Utama Bank Sulutgo Revino M. Pepah dan Wali Kota Gorontalo Martin Taha, BSG, sebagai bank nomor dua yang mengelola keuangan daerah ini menargetkan pertumbuhan penyaluran kredit hingga 10% tahun 2023. Kehadiran Kanwil BSG juga akan memotong mata rantai birokrasi yang selama ini melalui kantor pusat BSG di Manado. Semoga masyarakat semakin terbantu dengan hadirnya Kanwil BSG. Dan masyarakat, kata Revino didampingi timdet, Public Relations BSG, Heinz Rumende, Kepala OJK Wilayah Sulut Gorontalpe, Maluku Utara atau Sulut Gomalut Inter Marbun yang hadir pada Peresmian Kanwil BGS Gorontalo mengatakan, peran BSG sangat besar bagi ekonomi Gorontalo. Data tahun 2022, aset perbankan mencapai 17,72 triliun rupiah dana pihak ketiga atau DPK 6,14 triliun rupiah dan kredit 17,4 triliun rupiah. BSG diurutan kedua dalam hal penyaluran kredit kepada masyarakat. ...kan mengerai seluruh bisnis BSG yang ada di Gorontalo. Jadi tujuannya cuma satu, bagaimana bisnis BSG di Gorontalo ini bisa berkembang. Jadi dengan adanya kantor wilayah ini, maka birokrasi yang selama ini harus ke Manado, kita pangkas cukup sampai di Gorontalo melalui kantor. Jadi kantor ini tugasnya dia membina, mendorong, mensupervisi seluruh kantor cabang yang ada. Jadi mereka sekarang punya... 13 kantor. Kita punya 13 kantor di Gorontalo ini. Cabang-Cabang Pemantul. Nah kita harapkan semua ini bisa bergerak, termasuk pemberian kredit dan penghimpunan dana. Memang kredit ini akan kita dorong, kalau bisa meningkat sampai 10 persen. 10 persen meningkat secara year on year. Kemudian dana itu yang kita himpun semakin membesar, sehingga kita harapkan bisnis kita di Gorontalo ini bertambah besar dan pada gilirannya perekonomian itu bisa berkembang. Perekonomian di Gorontalo. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.